Pelaku penusukan anggota polisi di Polres Tapakan Baru berhasil diamankan. Dari pemeriksaan terdapat riwayat gangguan psikologi berat pada pelaku. Barang bukti yang disita petugas ini merupakan barang yang digunakan oleh pelaku berinisial I saat menikam anggota polisi. Seperti pakaian yang digunakan, senjata tajam hingga sepeda motor sebagai alat transportasi. Motif pelaku melakukan aksinya karena tidak terima di bangku cadangan oleh korban yang juga sebagai pelatih sepak bola dalam suatu pertandingan. Dengan mendatangi rumah korban pelaku I langsung mengeluarkan senjata tajam dan menusuk bagian perut korban sehingga mengalami sayatan hingga 1 cm. Menurut Wakapol Resta Pekan Baru, AKBP Hengki Purwanto korban merupakan Babin Kamtip Mas Diokura, Polsek Rumbai Pesisir. Sementara pelaku juga pernah melakukan aksi yang sama terhadap Imam Masjid Al-Falah di Jalan Sumatera, Pekan Baru. Dengan melakukan penikaman saat sang imam memimpin sholat berjamaah. Dari pemeriksaan sementara, pelaku I ini memiliki riwayat gangguan psikologi berat. Salah satu warga Kota Pekan Baru yang melakukan percobaan, penganiayaan terhadap salah satu anggota kepolisian. Tepatnya di depan kediaman anggota Polri atas nama Dedy Eka Putra, Dedy Eka Putra, didatangi oleh pelaku, terduga pelaku atas nama Imran bin Abdul Rahman. Imran bin Abdul Rahman, kelahiran tahun 1996, laki-laki warga air hitam payung sekaki Kota Pekan Baru. Datang ke kediaman anggota di depan pagar, lalu dihampiri oleh anggota, bertanya dan menyampaikan bahwa dia adalah Imran Futsal, tanpa basa-basi langsung melakukan, coba untuk menusuk anggota. Dan anggota mengalami luka di atas perut, luka sayat sekitar satu sedikit. Alhamdulillah tidak apa-apa. Polresta Pekan Baru akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap kondisi kejiwaan korban di rumah sakit jiwa tampan. Jika masih terapat gangguan jiwa seperti pemeriksaan awal, maka pelaku harus mendapat perhatian dan penanganan khusus dari tim dokter. Dari Pekan Baru Provinsi Riau, Irwan Syah, TVRI Riau melaporkan.